Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Belakangan ini ada sebuah video yang viral di Twitter dan Instagram. Aku akan memberikan tautan atau linknya di deskripsi ya. Video ini menunjukkan seorang bapak-bapak pedagang nasgor dan seorang pemuda, seorang laki-laki. Pemuda ini ditahan oleh bapak pedagang nasgor itu tidak diperbolehkan pergi. Bapak pedagang nasgor mengatakan bahwa alasan dia menahan pemuda itu karena pemuda itu seorang penipu. Dia sudah berulang kali, berkali-kali, makan, tapi tidak bayar. Cara menipunya adalah dengan pura-pura, lupa, tidak bawa uang. Katanya, dia akan balik, akan kembali lagi untuk membayar. Itu hanya modus, hanya pura-pura. Sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh lupa. Tujuan bapak ini membuat video itu adalah untuk mengingatkan, mengharapkan penjual atau pedagang lain untuk berhati-hati. Coba kita dengar rekaman yang aku ambil dari video itu. Ini kalau makan, ini kejadian dicimahi pada Suka. Kalau makan, dia pergi pura-pura, lupa, tidak bawa uang. Katanya nanti malam mau balik latih, mau bayar. Tapi sudah berulang kali hari ini kejadian lagi. Ini saya tahan. Biar teman-teman semua tahu seluruh Indonesia ini, pedagang nasgor yang tahu, termasuk pedagang martabang. Hati-hati, ini penipun. Lihat pacarnya ini. Yang menarik dari video ini adalah komentar para warganet, para netizen. Semuanya sangat beragam, sangat berbeda-beda. Di satu sisi, banyak warganet yang merasa kasihan dengan pemuda itu. Karena dia lapar, ya sudahlah, dikasih saja. Hanya satu piring makanan, berapa sih harganya? Begitu kata mereka. Menurut beberapa warganet, seharusnya bapak penjual nasi goreng itu bisa ikhlas. Bisa merelakan. Satu piring nasi goreng. Anggap saja sedekah. Anggap saja memberikan bantuan untuk seseorang yang sedang membutuhkan. Untuk pemuda yang lapar. Bahkan ada yang mengatakan, Sini saya yang bayar saja. Sementara itu, di sisi lain, banyak warganet yang bilang kalau perbuatan pemuda itu adalah menipu. Dan seorang penipu tidak bisa dibenarkan. Walaupun hanya soal nasi goreng saja. Banyak yang bilang kalau seharusnya pemuda itu bisa minta tolong. Bukan malah menipu. Kalau memang sudah sangat lapar. Ada juga warganet yang mengatakan perbuatan pemuda itu sudah berulang kali. Sudah menjadi kebiasaan. Jadi tidak bisa dimaafkan. Banyak juga orang yang bilang kalau pedagang nasi goreng itu juga mencari rezeki. Mencari duit. Mencari uang. Bukan memberikan sedekah. Jadi wajar saja kalau bapak pedagang nasi goreng itu marah. Setelah pemuda itu berkali-kali makan tapi tidak bayar. Maksud punya niat yang baik untuk mengingatkan pedagang lain. Bukan bermaksud untuk hanya mempermalukan pemuda itu saja. Hmm, banyak sekali ya pendapat warganet yang berbeda. Menurutku masalah ini juga bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Pendapat setiap orang bisa berbeda-beda. Bagaimana dengan para pendengar? Apa pendapatmu tentang masalah ini? Kirimkan pendapatmu di komentar ya. Atau boleh juga email ke podcastbahasaindonesia.gmail.com Episode kali ini sampai di sini. Semoga kalian bisa belajar banyak kosa kata baru. Kalau kalian suka topik video viral seperti ini juga beritahu aku lewat email ya. Jangan lupa juga dukung podcast ini dengan menjadi teman windah di Patreon dan dapatkan transkrip untuk semua episode. Juga dukung podcast ini dengan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast serta membagikannya di media sosialmu ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Daaah! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.